Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara di Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 63 ayat yang ke 10 tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya maka ia berubah menjadi musuh mereka saudara ini adalah permusuhan yang sangat berbahaya karena kita bukan melawan setan atau melawan seseorang yang berbuat jahat pada kita tapi kita sedang bermusuhan dengan Tuhan yang seharusnya menjadi penolong sahabat dalam hidupan kita saudara, besi itu adalah satu logam yang cukup kuat dan sangat kuat besi yang sangat tebal akan sangat sulit untuk memotongnya tapi suatu hal saudara yang membuat besi itu yang kuat, yang luar biasa itu bisa ancur dan terpotong karena karat, karena karatnya sendiri karat itu bukan dari luar, tapi dari besi itu sendiri sebab bersih teroksidasi dengan oksigen atau dengan O2 oksigen atau dengan air H2O terjadi reaksi kimia dan dari besi sendiri lah menimbulkan karat dan karat itu adalah penghancur terbesar buat besi sekuat apa, sehebat apa besi itu bila terkena karat, dia pelan-pelan akan keropos hancur dan habis saudara, karena itu hati-hatilah dengan hidupmu sebab seringkali musuh terbesar bukan yang di luar seringkali musuh terbesar ada di dalam kita sendiri kita melakukan apa yang buruk dalam hidupan kita bahkan kita mungkin menentang melawan Tuhan dan tiba-tiba hidup kita yang kuat ini hancur keropos bukan dari luar, saudara tapi dari dalam hidup kita sendiri karena itu sadarlah, berjaga-jagalah jangan sampai engkau mengalami kehancuran karena engkau berbuat sesuatu yang salah dalam dirimu sendiri tapi yang kedua, engkau juga bisa menentang melawan Tuhan yang sebenarnya menjadi di pihakmu jadi sahabatmu disitulah kehancuran yang paling parah sebetulnya hari ini setiap kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita dan jangan sampai itu menghancurkan hidup kita saya berdoa renungan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati